Kita kembali ke informasi berikutnya, disini Egan dan juga pemirsa, Grab menyedia aplikasi transportasi terbesar di Asia Tenggara, mendapat suntikan dana segar dari Softbank Corp sebesar 750 juta dolar Amerika. Dengan tambahan dana itu, maka total modal Grab menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat. CEO Grab Antoni Tan menyatakan pendanaan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan layanan transportasi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Tidak hanya itu, Grab juga mengembangkan layanan pembayaran mobile GrabPay. Grab melihat pasar Indonesia memiliki prospek yang cerah dengan potensi pasar, aplikasi transportasi online mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Grab mengoperasikan jaringan transportasi terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, Grab merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dengan jumlah pemesanan mencapai angka 1,5 juta pesanan setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.